Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Asri channel Di video kali ini saya akan mereview tentang Apa yang baru dari aplikasi Gojek Driver versi 4.10 Tapi jangan lupa yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Dan bunyikan loncengnya Supaya kalian mendapat notifikasi setiap saya mengupload video baru Oke Oke ini adalah aplikasi Gojek Driver versi 4.10.0 Jadi setelah kemarin di update ke 4.9.1 Sekarang di update lagi ke 4.10.0 Tentunya dengan beberapa perubahan dan juga perbaikan Apa saja yang berubah Tonton video ini sampai habis ya Oke yang pertama disini kita sudah bisa melihat daftar pesanan GoFood Sekalipun kita sudah pick up Nah ini adalah salah satu perubahan yang sangat ditunggu-tunggu oleh beberapa driver ya Termasuk saya sendiri Karena di versi yang sebelumnya itu ketika pesanannya sudah kita pick up Maka daftar menu yang dipesan oleh customer itu jadi hilang Dan untuk mengecek ulang pesanan customer Terkadang kita cuma mengandalkan nota ya Sementara tidak semua resto menyediakan nota Kemudian perubahan yang kedua ada di tampilan pesan chat Disini sudah tersedia pesan cepat ya Jadi untuk mengirim pesan ke customer Sudah tersedia beberapa kata-kata pilihan tanpa harus mengetik dulu Kemudian selanjutnya yang berubah ada di tampilan rating atau penilaian Jadi sekarang ratingnya bisa langsung kita lihat di menu Tanpa harus masuk dulu di performa Oke sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya kalian mendapat notifikasi ketika saya mengupload video baru Dan jangan lupa juga untuk tonton video video yang lain Caranya kalian tinggal klik nama channel Kemudian klik video Dan semua video yang sudah saya upload tampil di sana Oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Dan salam satu aspal